Kumpulan dari semua buah-buahan yang ada di kebuntan Reona Mulai dari apel yang lama-lama udah akan berubah warna menjadi merah merona Juga ada buah peach Dan juga di kebuntan Reona ada buah apricot, blackberry, plum Kemudian juga yang pastinya ada anggur yang selalu bikin ngeces dan ngiler buat bebas semua Sampai bikin gak bisa tidur pastinya ya kan ya kan Nah terus di kebuntan Reona kita juga punya buah apricot Kemudian kita juga punya buah raspberry Dan kita juga ada buah queenie dan yang pasti Tante Reona juga punya kacang walnut Nah penasaran banget kan bebek pastinya lihat kapan panennya Nah untuk buah anggur ini biasanya panennya itu paling akhir bebek Kalau di awal-awal panen biasanya Tante Reona itu panen buah strawberry Setelah itu buah cherry Nah cherry itu Tante Reona punya gede-gede gitu loh dan manis banget Nah kalau untuk cherry yang asam biasanya kita bikin untuk jadikan sirup Tetapi anggur robot itu gak suka banget tuh yang namanya buah-buahan yang asam Jadi si buah cherry itu kebetulan juga udah tidak bagus kondisi kayunya udah tua gitu Batangnya jadi dipangkas jadinya kita udah gak punya deh buah cherry yang asam Sekarang kita hanya punya buah cherry yang manis gitu dan besar Nah yang sekarang bebek-bebek lagi lihat itu adalah macem-macem anggur Dimana anggur ini kemarin baru aja dilakukan penyemprotan anti jamur Jadi buat bebek semua yang kemarin ada yang nanya nih gimana sih Kalau bermasalah dengan jamur dan kok di daunnya ada kayak titik-titik gitu Nah itu Tante Reona udah kasih ya contohnya dan di videonya boleh dicekidot tuh Tante Reona udah bikinin tuh video bagaimana resep untuk anti jamur Dan biasanya jamur itu menyerang karena apa ya Nah itu semua Tante Reona udah bikinin nih Dan untuk tips dan trik juga cara merawat anggur Karena banyak banget nih yang nanya nih Gimana sih Tante Reona supaya anggurnya lebat dan sehat begini Nah Tante Reona juga udah bikinin ya videonya untuk tips dan trik So semua Tante Reona udah siapin Bebek bisa langsung cekidot aja ya di semua video-video Tante Reona Ini bikin nge-cash ngiler ya Nanti kalau pas panen ini bener-bener Tante Reona bisa liatin gimana dagingnya dan gimana Rasa dalemnya bener-bener bikin tambah Gak bisa tidur deh pastinya Nah kalau untuk bunga-bunga juga Tante Reona banyak banget tuh variannya Biasanya berawalnya itu bunga apa tuh namanya Tante Reona jadi lupa deh Bunga tulip Tante Reona juga punya loh Di kebun ini ada bunga tulip Kemudian juga yang pasti ada bunga mawar Terus ada bunga yang modelnya kayak pedang Itu yang kita sebut sword Flower dan banyak lagi jenis lainnya ada sunflower juga Bebek Jadi pokoknya Bebek pasti happy banget nih Kalau ke kebun Tante Reona Karena kalau misalnya panas banget Tante Reona itu di kolam ikannya itu Pakai tenaga matahari Jadi air bisa mengalir dan kita bisa dengerin pada saat masuk kebun Itu air bergemeri cek gitu loh Bebek Bener-bener rasa healing Tetapi healingnya gak usah jauh-jauh dan yang pasti gratis Karena cuma di kebun sendiri So buat Bebek semua selamat menikmati kebun Tante Reona Nah ini adalah blackberry Ini bener-bener super manis semua Jadi beneran banget loh Buah-buahan di kebun Tante Reona beneran manis semua Ini gak kaleng-kaleng banget deh pokoknya Nah terus kalau nanya gimana sih cara Supaya ini semua buah-buahannya ini Bisa subur Karena pada tahap awal itu sekitar bulan Maret Kita itu melakukan proses penggemburan tanah Jadi tanahnya itu bener-bener udah digemburin Sehingga pada bulan berikutnya itu kan banyak curah hujan nih Bebek Jadi si tanah yang gembur itu dapat air dari si curah hujan itu Itu bikin subur Terus dipasukin deh si kompos dan pupuk kandang Jadi bener-bener prosesnya itu kita lakukan dengan teratur dan benar Di setiap bulan-bulan tertentu Di sini rata-rata udah tau nih bulan apa kita akan mulai penggemburan Nah ini kacang panjang juga Kalau di Eropa itu bener-bener harganya mahal banget ya Bebek Kacang panjang, cabai-cabai Kemudian juga kangkung itu semua yang mahal-mahal banget nih di Eropa Jadi karena berhubung lagi musim panas gini Kita menyemaikan aja bibit Dan ini semangka kalau summer itu Banyak banget Bebek yang jualan di pinggir-pinggir jalan juga Selain supermarket dan pasar Nah ini Tanteona liatin lagi anggur pokoknya Kalau selama summer Tanteona itu hemat banget Dan yang pasti happy banget Karena tidak perlu banyak beli di pasar Karena semuanya itu udah ada di kebun So, buat Bebek semua selamat menikmati kebun Tanteona Dadah Sampai jumpa 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 Sampai jumpa